Intro Didi Riono dan Muhammad Afif, warga desa Brondong, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan digelandang petugas ke Mapolres Lamongan untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, keduanya ditangkap petugas karena menjadi pengedar sabu-sabu di kawasan Pantura Lamongan. Petugas pertama kali berhasil menangkap Didi Riono di rumahnya, saat itu petugas menyamar sebagai pembeli. Dari penangkapan Didi Riono, petugas kemudian mengembangkan kasus dan berhasil menangkap satu lagi pengedar yaitu Muhammad Afif. Dari hasil penangkapan kedua pengedar ini, petugas berhasil mengamankan 12 poket sabu-sabu siap edar yang sudah dikemas dalam klip plastik kecil. Sementara itu, pelaku Didi Riono diketahui merupakan pemain lama yang pernah tertangkap petugas pada tahun 2009. Di hadapan petugas, Didi Riono salah satu pengedar sabu-sabu ini mengaku nekat menjadi pengedar narkoba lantaran dirisakan kebutuhan ekonomi. Kini petugas masih terus mengembangkan kasus ini. Sementara kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan untuk menunggu proses hukum selanjutnya. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan